Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku semuanya, pemirsa wabun jawa ofisial dimanapun Anda berada Senang sekali rasanya saya bisa hadir kembali menemani Anda Membahas perihal primbon dan meton Sahabatku semuanya, pada kesempatan kali ini Saya ingin membahas tentang Kodam Sabdo Dadi Idugeni Sabdo Dadi Idugeni atau Sipait Lidah Merupakan sebuah kodam sakti yang telah disebutkan di dalam kitab primbon jawa Kodam ini dikatakan sebagai salah satu kodam tersakti Karena memiliki kekuatan yang istimewa Dimana ketika kodam ini sudah bersatu dan bersemayam di dalam diri seseorang Maka orang tersebut akan mendapat kekuatan menjadikan ucapannya menjadi sebuah kenyataan Sehingga bila ia mengucapkan sepatah kata saja Kata tersebut akan langsung terkabul dan menjadi nyata Seperti ketika ia meminta untuk menjadi seorang yang sukses Maka telah hal itu akan terwujud Begitu pula sebaliknya Bila ia tidak berhati-hati dalam ucapannya Maka ucapan yang tidak baik pun juga dapat menjadi kenyataan Jadi orang-orang yang lahir di weton tersebut diharapkan untuk menjaga lisannya Agar tidak memberikan kemudorotan kepada dirinya sendiri atau orang lain Selain memiliki kesakian dalam ucapannya Orang-orang yang dikawal kodam ini cenderung memiliki sifat dermawan dan karisma yang tinggi Serta jiwa pemimpin yang besar Sehingga disegani dan dihormati oleh banyak orang Sahabatku semuanya Ada 12 weton yang dijaga oleh kodam Sabtu Dati Dugeni Untuk lebih jelasnya silahkan simak baik-baik video ini Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share channel ini Semoga channel ini bisa terus memberikan konten yang bermanfaat untuk kita semuanya Untuk weton yang pertama yaitu senenpon dengan neptu 11 Senenpon berada di bawah naungan kerangan serngingi Dimana ini mempunyai makna bahwa Orang-senenpon adalah orang yang bisa menghidupi dan menerangi sekitarnya Senenpon juga merupakan seorang yang berwibaba Berpengetahuan luas Sehingga bicaranya dapat diterima oleh banyak orang Dan setiap perintahnya adalah mandat Weton senenpon adalah orang yang berani membela sesuatu yang dianggap benar Dan tidak mau berdiam diri melihat kesalahan yang terjadi di depannya Oleh karena itulah Senenpon ini mempunyai energi yang selaras dengan si kodam pahit lidah Atau satrio idugeni sabdo dati Jadi sebaiknya weton ini berhati-hati dalam bertutur kata Karena kata-katanya akan dikabulkan oleh alam semesta Untuk yang kedua yaitu selasapon dengan neptus 10 Weton selasapon berada di bawah naungan sanggar waringin Hal ini bermakna orang selasapon adalah orang yang hatinya tetuh seperti pohon Beringin dan suka memberikan perlindungan Disamping itu orang dengan selasapon adalah orang yang dermawan Dia tidak mau mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya Selasapon juga adalah seorang yang mempunyai kewibawan yang tinggi Dan mempunyai budi bekerti yang luhur Berbagai sifat baik yang ada di dalam selasapon Menjadikannya senantiasa disenangi oleh si kodam pahit lidah Jadi diharuskan untuk menjaga tutur katanya Karena ketika Anda tidak sengaja berucap jelek Dan didengar oleh kodam ini Maka itulah yang akan terjadi Kemudian weton yang ketiga yaitu Rabukon dengan neptu 14 Weton Rabukon berada di bawah naungan watak lakuneng rembulan Yang berarti mampu menenteramkan hati orang lain dan berjiwa pengayong Disamping itu weton Rabukon memiliki watak yang baik Yaitu sangat ramah menjunjung tinggi sopan santun Pandai menyesuaikan keadaan dan berjiwa pemimpin Ibatnya lagi seorang dengan Rabukon Seakan-akan terlihat pendiam dan kurang tegas Tapi sejatinya ia sangat luar biasa Ia tegas dalam ketenangannya tersebut Oleh sebab itu weton Rabukon termasuk salah satu weton yang paling disukai oleh kodam pahit lidah Sarankan bagi weton Rabukon agar lebih berhati-hati dan tidak sembarangan ketika berucap Agar tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain Kemudian weton yang keempat yaitu Rabukliwon dengan Neptune 15 Weton Rabukliwon berada di bawah naungan watak lakuneng serengengi Yang berarti berjiwa pemimpin dan juga pengayong Di samping itu weton Rabukliwon sangat berpegang teguh pada perkataannya Sehingga weton Rabukliwon cenderung berhati-hati dalam berucap Weton Rabukliwon pun tidak suka ingkar janji atau membuat kecewa orang lain Sebab dia adalah sosok yang suka kepad janji, tergas dan juga disiplin Maka tidak heran bila weton Rabukliwon merupakan salah satu weton yang sangat disukai oleh kodam pahit lidah Kemudian yang kelima yaitu kemispon dengan Neptune 15 Weton kemispon berada di bawah naungan watak lakuneng serengengi Yang berarti berjiwa pemimpin dan juga pengayong Di samping itu weton kemispon identik dengan sosok yang pendiam Dan tidak suka memperlihatkan kemarahan atau emosinya di depan orang lain Tapi meski identik dengan sosok yang pendiam Weton kemispon sangat tegas dan pandai menyimpan rahasia Ia juga berpegang teguh pada pendiriannya dan berjiwa pemimpin yang bagus Selain berada di bawah naungan watak lakuneng serengengi Weton kemispon juga berada di bawah naungan sumur sinopo Yang berarti ia bisa menjadi tempat juhat Dan bisa memberikan solusi atau petunjuk dari setiap permasalahan yang sedang dihadapi oleh seseorang Bahkan ketika pada masa tuanya Weton kemispon tetap mau memberikan nasihat solusi atau petunjuk bagi orang-orang yang di sekitarnya Tak heran bila weton kemispon termasuk weton yang paling disukai oleh kodam pahit lidah Kemis kliwon berada di bawah naungan lakuneng banyu Yang maknanya adalah mempunyai hati yang sejuk Dapat memadamkan amarah orang lain dan berhati pemurah Selain itu weton kemispon identik dengan sosok yang penuh dengan sifat empati serta simpati Weton kemispon juga merupakan tipe pekerja keras, sabar, dan juga pandai menyimpan rahasia atau perasaan Berkat sifat-sifat itulah weton kemispon disukai oleh kodam sipahit lidah atau idu geni sabodati Kemudian berikutnya yang ketujuh yaitu kemispon legi dengan neptu 13 Kemis legi berada di bawah naungan watak lakuneng lintang Yang berarti mempunyai etos kerja yang tinggi Serta merupakan sosok yang mandiri, berkarisma, dan sangat bertanggung jawab Berkat sifatnya, weton kemispon legi termasuk dalam weton yang disukai Satrio Idu Geni sabodati Weton kemispon legi sebenarnya juga orangnya pendiam Namun apabila sekali berucap, maka sudah dipastikan bahwa hal itu akan terjadi Kemudian weton berikutnya yaitu Jumatpon dengan neptu 13 Jumatpon berada di dalam naungan lakuneng lintang Yang memiliki makna bahwa weton Jumatpon suka hidup menyendiri Menjauhi hiru pikuk duniawi dan mempunyai hati yang sabar Orang dengan weton Jumatpon ini mempunyai aura penguasa Kata-katanya selalu bisa diterima oleh orang-orang Mereka juga punya karisma kepemimpinan yang bagus Dan juga tak mau mengambil apa yang bukan menjadi haknya Dan juga sejak dalam kandungan weton Jumatpon Sudah berhubungan dengan si kodam pahit lidah Sehingga kesaktiannya menurun dalam dirinya Oleh karena itu, orang Jumatpon dihimbau untuk selalu menjaga lisannya Kemudian yang ke sembilan yaitu Jumatliwon dengan neptu 14 Menurut Nimpun Jawa, weton Jumatliwon berada di bawah naungan watak lapungan rempunan Yang berarti mampu menenteramkan hati orang lain dan berjiwa pengayung Di samping itu, weton Jumatliwon juga identik dengan daya pikir yang sangat kuat Ia juga suka menolong, berwibawa, dan suka merepati janji Weton Jumatliwon pun dikenal sebagai sosok yang sangat loyal Memiliki jiwa seni atau kreatif dan mempunyai jiwa pemimpin yang baik Maka tidak heran, bila weton Jumatliwon sangat disukai oleh kodam pahit lidah Karena perkataan atau ucapan yang dilontarkannya selalu menjadi nyata Dan cenderung diikuti oleh banyak orang Kemudian yang berikutnya yaitu Sabtu Pon dengan neptu 16 Weton Sabtu Pon ini bernaung di bawah naungan wasisoskoro Yang artinya mempunyai sifat suka menolong, berhati mulia, dan punya hati seluas samudera Weton ini juga selalu memaafkan dan sangat berhati-hati Serta teliti dalam kejupannya Dia juga pandai membuat hati orang lain menjadi senang Selain wasisoskoro, Sabtu Pon juga masuk dalam lakuning banyu Yang bersifat memadamkan amarah, adem, dan murah hati Sifat-sifat seperti inilah yang menjadi daya tarik bagi si kodam pahit lidah Kemudian yang ke-11 yaitu Sabtu Legi dengan neptu 14 Menurut Bimbun Jawa, Weton Sabtu Legi berada di bawah naungan watak lakuning rembulan Yang berarti bisa menenteramkan hati orang lain dan berjiwa pengayong Weton Sabtu Legi cenderung mudah bergaul, berjiwa besar, dan memiliki potensi menjadi pemimpin yang baik Weton ini juga identik dengan watak yang tegas Dan hal inilah yang sangat disukai oleh potam pahit lidah atau sadrio idugeni Sabtu Dedi Weton Sabtu Legi juga sangat ditakuti, disegani, bahkan dihormati oleh weton lainnya Sebab dia mempunyai jiwa pemimpin yang sangat mencolok dibandingkan dengan yang lainnya Maka tidak heran bila weton Sabtu Legi merupakan weton yang paling disukai oleh kodam si pahit lidah Untuk weton yang terakhir yaitu Mingupon dengan neptu 12 Weton terakhir adalah Mingupon Meton Mingupon berada pada naungan bumi kepetak yang berarti mempunyai sifat rajin bekerja dan takwa Mingupon juga sosok yang sangat mandiri dan mempunyai wibawa layaknya seorang pemimpin yang disegani Orang dengan meton Mingupon juga memiliki keberanian untuk melawan ketidakadilan dimanapun dia melihatnya Berkat sifat-sifat Mingupon ini, mereka jadi sangat disenangi oleh kodam si pahit lidah Sehingga kemanapun Mingupon pergi, kodam si pahit lidah akan terus mengikuti Sahabatku semuanya, jika Anda termasuk dalam ke-12 weton yang saya sebutkan tadi Jadi bijaksanalah dalam berkutur kata Jika tidak, maka akan menjadi bumerang penghancur bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitar Anda Sahabatku semuanya, demikian yang bisa saya sampaikan Semoga bisa membawa manfaat untuk kita semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton